Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali melaporkan seorang sersan muda tertembak saat perang di Gaza. Militer Israel juga melaporkan setidaknya ada 689 tentara IDF yang tewas di daerah konflik dengan militer Palestina. Kondisi tersebut membuat Perdana Menteri Israel yakni penyaminnya tanyahu kelimpungan lantaran tentara IDF terus tergigis. Dikutip dari Yenet News, jersan IDF yang tewas itu ialah Yonatan Aharon Greenbelt usia 21 tahun. Ia merupakan seorang penduduk asal Beit Siemens. Dilaporkan Yonatan tertembak rudal anti-tank pada Sabtu 20 Juli 2024 silam. Saat itu Yonatan sedang berada di sebuah gedung di kota Rafa, Jalur Gaza. Sedangkan rudal anti-tank dari militan Palestina ini membuat Yonatan terluka parah saat bertempur bersama unit komando Givati. Nyawanya pun tak selamat seusai sekarat sekira satu minggu. Pasalnya pada minggu 28 Juli, IDF mengonfirmasi kematian sirsan Yonatan. Dalam pernyataannya, pemerintah kota Beit Siemens menghormati jasad Yonatan dan menyebutnya sebagai pahlawan. Pemerintah pun akan membantu keluarga seusai ditinggalkan oleh Yonatan. Selain itu, IDF juga mengonfirmasi 689 anggota militer terbunuh sejak perang dimulai. Tercatat 329 diantaranya tewas sejak serangan darat terjadi.